Intro Hai Sobat Kepo, kenalin, saya Ica Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat aja ya Ngomongin soal dinamika politik Akhir-akhir ini rasanya kurang abdol kalau kita tidak ikut komentar Ada partai A yang ditinggalkan si B Dan ada si B yang pindah partai Wah, drama politik banget ya Sebenarnya ini menarik banget loh buat kita bahas Karena apa? Ya karena sebagai masyarakat kita bisa banget loh Ikut ngobrolin apa yang lagi terjadi di negara ini Meskipun cuma lewat komentar ataupun diskusi santai Nih, aku mau mulai dengan kepoin simple Kalau mau menuju tujuan Ya butuh kendaraan dong biar cepat Dalam konteks demokrasi Kendaraan itu ya partai politik Mau kamu sekeren apapun, sepintar apapun Tetap aja butuh partai buat nyalonkan Kita contohin Pak Anies Sebelumnya Maaf ya Pak Anies Beliau kurang apa coba Pintar? Iya Ideologi? Iya Pernah menjabat pulak Tapi kalau nggak ada kendaraan alias partai yang mendukung Ya tetap saja susah buat maju pilkada Jakarta Kenapa? Katanya nggak mau terikat sama partai politik Nah kalau begitu Mesti punya kendaraan pribadi ya Pak Kemana pula partai yang mendukung Bapak dulu? PDIP Ogah nyalonin Anies di Pilgub Jakarta Namun malah diberi oleh-oleh deretan buku Bung Karno Hmm Rasanya ini sinyal Wajib masuk dulu kandang banteng kali ya Parpol punya peran penting loh Mereka yang banyak mengumpulkan aspirasi dari masyarakat Merumuskan kebijakan Terus memastikan calon yang diusung bisa menjalankan program-program yang sudah direncanakannya Makanya Seoke apapun kamu Tetap butuh partai untuk maju Nggak bisa cuma mengandalkan popularitas atau dukungan simpatisan saja Nah Ada juga cerita soal calon-calon independen di Pilkada Banyak kan yang coba-coba maju tanpa partai? Tapi faktanya Yang berhasil menang cuma sedikit banget Mengapa? Ya karena partai itu punya jaringan dan dukungan yang lebih kuat Tanpa itu minim banget buat menang So Intinya Siapapun yang mau jadi pemimpin Entah itu di daerah ataupun di nasional Tetap harus punya dukungan dari partai Dan satu lagi Jangan anggap partai politik ini Hanya kendaraan renta yang cuma dipakai buat Pilkada Terus ditinggalkan Jadi Buat kalian yang mungkin masih bingung soal peran partai politik Yuk mulai sekarang kita kepo bareng-bareng Jangan sampai kita cuma jadi penonton aja Tapi nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi Salam kepo, kenali politik Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax